Seorang wanita memegang ular besar. Ular itu berubah menjadi manusia. Tapi wanita itu tidak menyadarinya. Kemarin Neangan menggali beberapa rebung untuk dibawa pulang. Tapi sayangnya skopnya macet. Ketika gadis itu menariknya dengan paksa, ujung skopnya tersangkut. Gadis itu hanya bisa menarik pegangannya. Saat ini ibu dan anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seekor ular besar merangkak keluar dari gua. Hal ini membuat ibu dan anak tersebut ketakutan. Semua orang dengan cepat trik suka untuk meminta keberuntungan. Neang buru-buru menjelaskan. Gadis itu hanya secara tidak sengaja melecehkan. Berharap dewa ular akan memaafkanku. Dewa ular memaafkan kesalahannya dan perlahan mundur ke dalam. Pada saat ini Neang tiba-tiba memanggilnya kembali. Bisakah dewa ular memberi saya kembali skop pinggul? Dewa ular setuju dengannya. Dewa ular mendorong skop. Neang dengan cepat mengambilnya. Kemudian ibu dan anak itu segera berlari. Dan ular di mulut gua masih memperhatikan ibu dan anak mereka. Wanita dalam perjalanan pulang menyebarkan rebung yang telah dia gali ke tanah. Gadis itu ingin meninggalkan petunjuk untuk ular itu. Ular itu melihat rebung yang bertebaran di tanah dan mengerti maksud Neang. Ini mengikuti jejak di tanah. Pada malam hari, ular itu merangkak ke kamar wanita itu. Perlahan-lahan merangkak ke tubuh Neang. Neang sedang tidur dan langsung merasa sangat nyaman. Tiba-tiba gadis itu terbangun dengan kaget. Melihat Neang hendak berteriak, ular itu perlahan menjelma menjadi manusia. Cinta pertama Neang. Tapi Neang tidak bisa mengerti. Gadis dan mantan kekasihnya sedang jatuh cinta. Tiba-tiba seekor ular besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekasih tua itu segera mengambil parang untuk memotong ular itu. Ular itu langsung dipotong menjadi dua. Langit tiba-tiba berubah. Cinta pertama itu tidak tiba-tiba hilang. Kemudian kisah Neang dan mantan kekasihnya ditemukan oleh putrinya. Namun yang dilihat putri itu adalah seekor ular raksasa. Putri takut mati. Dalam satu malam Neang keesokan harinya mengalami reaksi mual di pagi hari. Tapi suaminya telah bekerja di luar selama lebih dari satu tahun sekarang. Pastinya daging ular. Sang suami yang sedang di luar bekerja kembali. Putri dengan senang hati pergi menjemput ayahnya. Sang ayah langsung bertanya, di mana ibu? Gadis itu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena Neang saat ini sedang memegang ular yang sedang tidur. Wanita itu berselingkuh dengan ular. Tiba-tiba, suami Manop yang sedang pergi bekerja, tiba di depan pintu. Ketika Manop berada di luar memanggil istrinya. Neang panik di dalam ruangan. Manop melihat istrinya tidak pernah membuka pintu di luar dan bertanya dengan cemas. Sang istri menyuruh ular itu pergi dengan cepat. Tapi ular itu sepertinya tidak mau pergi. Manop menunggu di luar pintu untuk waktu yang lama. Jadi dia menendang pintu hingga terbuka dengan kakinya. Saat itu Neang juga membuka pintu. Melihat suaminya berdiri di depannya. Dia sangat gugup. Manop melihat penampilan Neang yang kuyuh. Merawat istrinya dengan lembut. Apakah saya tidak sehat? Neang hanya menjawab. Manop maju ke depan ingin mesra dengan istrinya. Wanita itu melihat bahwa masalah itu akan segera terungkap. Tidak menyangka ular itu segera menghilang. Hati Neang sudah damai sekarang. Kemudian gadis itu berpura-pura peduli dengan suaminya. Melihat istrinya seperti itu, hati Manop sangat puas. Ular itu sekarang telah merangkak keluar dari ruangan. Saat itu Neang sedang menyiapkan makan siang untuk suaminya. Pria itu melihat perut istrinya dan berpikir. Keesokan harinya Manop sedang menebang kayu bakar di halaman. Neang disebelahnya tiba-tiba muntah. Ini membuat Manop semakin curiga. Kali ini, dia menyalahkan istrinya karena mengkhianatinya. Neang buru-buru bersumpah dengan hidupnya bahwa tidak ada pria lain. Ketika Manop melihat itu, dia berhenti berdebat dan pergi untuk bertanya kepada putrinya. Apakah ada pria yang datang ke rumah baru-baru ini? Putri berkata hanya ular biasa yang datang. Manop sepertinya mengerti sesuatu. Pada tengah malam, Manop dan putrinya bersembunyi di halaman. Setelah beberapa saat, sekor ular memang merangkak naik. Neang memperlakukan ular seperti suami. Manop yang bersembunyi di rerumputan patah hati dan putus asa. Sekarang dia mengerti mengapa istrinya hamil. Dia kemudian memiliki pemikiran yang aneh. Kemudian Manop menjadi tenang dan datang ke sebuah pavilion. Dia berencana untuk membalas dendam pada istrinya. Tetapi pada saat ini, sekor ular besar muncul lagi. Sekor ular perlahan merangkak naik ke langit-langit. Pria yang ketakutan. Ternyata itu hanya mimpi burung. Tetapi pria itu langsung memikirkan istrinya. Jadi keesokan harinya dia meminta putrinya untuk memanggil ular itu keluar. Gadis itu sangat ketakutan. Tapi dia tetap menurun. Gadis kecil itu berdiri di depan gua dan memanggil beberapa kali. Ular itu secara alami merangkak keluar perlahan. Itu mengikuti putrinya ke depan. Pada saat ini, langit menjadi gelap dan sesosok secara bertahap muncul. Suami Neang sudah lama disergap di sini. Melihat ular itu benar-benar keluar dari gua. Dia diam-diam mengeluarkan pisau dan memotong ular menjadi dua di depannya. Pria itu akhirnya membalas dendam. Setelah itu, dia menyerah membawa pulang daging ular. Dan membuat daging ularnya sendiri. Ibu dan anak baru saja menikmati makan siang yang lezat. Neang mengambil sepotong besar daging dan pemakannya. Manok marah dan mengatakan itu baik untuk makan lebih banyak. Dia juga menunjuk kepala ular yang tergantung di sampingnya. Neang terkejut tetapi tidak berani menunjukkannya. Gadis itu menangis dan berkata itu enak. Di malam hari, Neang masih berharap ular itu muncul lagi. Tetapi gadis itu menunggu dan tidak melihat ular itu. Sekarang dia mengerti. Kemudian Manok pergi ke belakang untuk menghibur Neang. Dia mengatakan kemarahan tidak baik untuk kehamilan. Keesokan harinya, pasangan itu sama seperti sebelumnya. Manok juga ingin mengajak istrinya keluar untuk menangkap ikan. Tiba-tiba Manok mengatakan untuk merupakan sesuatu. Kemudian dia pergi untuk mengambil pisau sepanjang 10 meter. Neang juga mengikuti suaminya keluar. Di tepi sungai, pria itu mengungkapkan wajah aslinya. Dia ingin membunuh anak di perut Neang. Neang melarikan diri sehingga suaminya mengejar. Dia menjambak rambut istrinya dan menariknya ke darat. Dan gadis itu juga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Neang berbaring di tepi sungai memohon suaminya untuk menyelamatkannya tetapi dia kehilangan semua alasan. Dia dengan panik menyayat perut istrinya. Perut Neang penuh dengan bayi ular. Manok mengayunkan pisaunya dan menyayat bayi ular itu hingga ia membunuh semua bayi ular di depannya. Orang gila itu tertawa keras. Akhirnya perseteruan itu terselesaikan. Tapi sekarang sekor ular diam-diam merangkak ke dalam air. Wanita itu bermain dengan ular itu. Dan keesokan harinya mengetahui bahwa dia hamil. Sang suami kembali dari kerja dan mengetahui. Dia langsung melahirkan istrinya. Tidak heran ada ular kecil yang tak terhitung jumlahnya di perut wanita itu. Manok tanpa henti menebas bayi ular itu. Dia membunuh semua bayi ular di depannya. Dia mulai tertawa. Topi biru ini akhirnya dilepas. Tapi dia tidak tahu bahwa sekor ular muncul. Manok tidak memperhatikan saat ini. Jadi dia tiba-tiba menabrak batang kayu. Putri mereka juga mengikuti. Melihat ini, gadis itu menangis tanpa suara. Tapi dia juga harus memukul lof yang sama seperti ayahnya. Kemudian Soraya untungnya melarikan diri ke tempat yang damai. Pada saat ini seorang pria muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya. Tubuh Soraya juga memancarkan cahaya. Segera Soraya berubah menjadi seorang anak. Bayi menangis sambil berparing. Pria dengan wajah lembut berkata dia akan membawa pulang gadis itu. Tetangga tampaknya telah menguap dari dunia. Jadi, lihat apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, mereka melihat kepala ular tergantung di depan pintu. Tetangga segera melipat tangan mereka dan meneriakan. Namun keesokan harinya, tetangga berusia 70 tahun itu tiba-tiba hamil. Dia mengobrol dengan anak laki-laki dan meminta mereka untuk memberi makan nasinya. Kemudian dia tersenyum dengan senyum tipis. Dan Soraya dalam sehari dia tumbuh menjadi anak berusia 8 tahun. Dia memiliki mata biru dan sekelompok bayi ular di kepalanya. Tapi kepala ini masih membatasinya. Guru menyuruhnya untuk tidak terlalu memperhatikan orang lain. Di mataku, kamu yang paling cantik. Suasana hati Soraya segera membaik. Suatu hari dia melihat beberapa anak bermain. Soraya mengumpulkan keberanian untuk menyambut mereka. Ketika orang-orang melihatnya, mereka takut. Soraya bilang dia tidak akan menyakiti mereka. Mereka bergegas pergi. Hal ini membuat Soraya sangat sedih. Pada saat ini tuannya perlahan mendekat. Dia menghibur Soraya. Kata Soraya sedih. Aku hanya ingin berteman dengan mereka. Tapi semua orang takut padaku. Tuhan terus menghiburnya. Kamu berbeda dari manusia. Kamu adalah keturunan dewa ular. Bertekad bahwa hidup ini akan menghadapi banyak kesulitan. Soraya menitikan air mata tidak tahu bahwa itu akan lebih sulit nanti. Wanita yang hanya tidur satu hari melahirkan bayi perempuan ini keesokan harinya. Dia memiliki bentuk manusia tapi rambutnya ular. Ini masih mengganggunya. Itu sebabnya anak-anak sering menggertaknya. Kali ini mereka membawa jaring ikan. Soraya memperingatkan para saksi untuk tidak membuat keributan. Mereka menertawakannya sebagai monster. Anak laki-laki itu memimpin dan melemparkan jaring untuk menangkap ikan. Soraya berjongkok untuk menghindar. Jaring ikan kembali menyambar rekan-rekan mereka. Anak-anak memarahi rekan-rekan mereka sebagai pengkhianat. Pocah itu marah, meninggalkan mereka sendirian. Soraya selalu sangat baik untuk menyelamatkan mereka. Tapi tiga gadis ini mengusirnya dan kemudian mengatakan kata-kata jahat. Seekor ular tiba-tiba muncul di belakang Soraya. Anak-anak ketakutan ketika ular menjulurkan lidahnya ke arah mereka. Ketiga anak itu ketakutan dan melarikan diri dengan jaring ikan mereka. Soraya menegur ular itu agar tidak muncul lagi. Ular sedih itu kemudian menghilang di belakang Soraya. Pada saat ini, master juga muncul di sini. Dia memberitahu Soraya. Ular ini memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan denganmu. Dia akan selalu melindungimu. Aku harap kamu juga menyukainya. Setelah mendengar ini, Soraya pun lambat laun menerima ular tersebut. Soraya dibesarkan oleh tuannya untuk menjadi gadis yang cantik dan menawan. Guru ingin memberinya hadiah, merupakan cincin emas berbentuk ular. Soraya sangat gembira. Dia menerima cincin itu dari tuannya. Kemudian keajaiban terjadi. Ular di kepalanya hilang. Soraya kini telah menjadi manusia biasa. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencuci rambutnya. Pada saat ini, dia tersenyum. Soraya bosan dengan air dan bersiap untuk pulang. Seorang pria pingsan di tepi sungai. Tapi Soraya hanya bisa membawanya pulang karena dia tidak bangun. Tidak sampai hari berikutnya anak itu bangun. Dia dengan cepat berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka. Melihat Soraya Waiha yang polos dan murni memiliki niat lain. Selama beberapa hari berikutnya, perasaan mereka satu sama lain semakin dalam. Waiha berkata dia ingin membawa Soraya kembali ke wartawan dengan selamat. Guru juga merasa sudah waktunya untuk membiarkan Soraya keluar. Waiha kemudian membawa Soraya keluar dari rumah kecil itu. Keduanya dengan cepat tiba di rumah Waiha. Berkat penyembunyian Waiha, Soraya resmi menjadi penduduk desa. Wanita yang selalu diam-diam mencintai Waiha juga datang untuk melihat. Melihat keduanya bahagia, wanita itu cemburu. Jadi dengan bantuan saudara perempuannya, dia menemukan seorang penyihir terkenal.